Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di Agrikultur Grafting pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan cara pemupukan mangga umur 1 bulan setelah kita tanam jadi alhamdulillah teman-teman bisa lihat setelah 1 bulan kita tanam sudah mulai tampak subur seperti ini ini sangat pendek sekali hanya 2 cengkal saja kemarin waktu tanam hanya 1 cengkal di batas ini teman-teman karena ini sudah muncul trubus jadi 2 cengkal berarti sekitar tanaman ini hanya tinggi 25 cm saat tanam dan sekarang sudah 1, 2 tepat 2 cengkal jadi sekitar 40 cm ini nanti untuk review agar teman-teman itu tahu perkembangan tanaman mangga yang kita tanam dari kecil ini sangat kecil sekali teman-teman nah langsung saja pemupukan yang pertama pada umur 1 bulan ini saya hanya menggunakan pupuk NPK 16-16 mutiara dengan dosis 1 sendok makan kami taburkan melingkar namun sebelum kita tabur kemarin ini sudah kami gali sedikit-sedikit pada bagian pinggirnya pada ujung daun kita gali sedikit sekitar 2-3 cm saja karena tadi kehujanan jadi tertimbun sekitar 1 sendok makan kita taburkan melingkar seperti ini ini dengan menggunakan pupuk NPK mutiara 16-16 nah bisa teman-teman lihat kembali sangat bagus pertumbuhannya untuk pemupukan interval ketika masih kecil seperti ini bisa 20 hari atau 30 hari sekali nanti pemupukan untuk pupuk kandang kita berikan sekitar 3 bulan sekali sehingga diharapkan tanaman mangga ini nantinya cepat berbuah nah seperti ini dulu update kali ini pemupukan mangga umur 1 bulan semoga video ini bermanfaat terima kasih cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati